selamat menikmati Alhamdulillah, sehat, yes Nah, tenangkan nama saya Siswano Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang jujur Penasaran tidak dengan cerita saya? Pasti penasaran Sebelum saya lancarkan bercerita Saya akan membahas tentang apa itu jujur Jujur atau benar adalah kesetuaian antara ucapan, perbuatan, perasaan dengan kenyataan yang sebenarnya Jadi, kita tidak boleh mengada-ada atau berbohong Rasulullah mengajukan kepada kita semua untuk selalu bersikap jujur Karena dengan bersikap jujur, kita akan disayang oleh orang lain Dan tentunya Allah SWT akan sangat disayang kepada kita Nah, sekarang saya akan bercerita tentang alih anak yang jujur Di suatu tempat, tinggal seorang anak kecil yang sangat rajin Namanya Ali Ali setiap hari selalu bangun sebelum ada subuh Saat itu terdengar suara Setiap terdengar suara ayat, alih selalu berbangun Dia bangun, lalu merapikan tempat tidurnya Setelah tempat tidurnya rapi, dia bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air udu Dan kembali ke kamar untuk menyiapkan alat sholat Dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamah Ketika Ali sedang menyiapkan peralatan sholat Terdengar suara agan Allahu Akbar Allahu Akbar Terdengar suara agan, alih bergegas pergi ke masjid Tidak lupa, alih minta izin kepada ibunya Ibu, ibu Ali berangkat ke masjid duluan ya Teman-teman kami, surat para belakang Ibu berjawabnya Iya, Ali, hati-hati ya di jalan Ali lalu berangkat ke masjid Dengan teman-teman Ali berangkat Dia takut kalau sampai dia tertinggal sholat subuh berjamah Kita tahu kan, sholat subuh berjamah Bahannya lebih banyak daripada sholat sendirian di rumah Yaitu 27 derajat Alih sholat di masjid bersama teman-temannya dengan khusus dengan sungguh-sungguh Karena mereka tahu sholat dengan sungguh-sungguh Sholat dengan khusus akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan diterima doa Tuhan Setelah selesai sholat subuh berjamah Ali pulang ke rumah Ketika keluar dari masjid Ali berjalan melewati samping tempat uduh Di sana dia melihat sesuatu Apa tuh? Kelihatannya itu dompet ya? Ali lalu mengambil dompet yang ada di samping tempat uduh Iya, tempat uduh Ini dompet Dompet siapanya? Pasti tadi dia juga mau ke masjid Ini tersebut Ali lalu membuka dompet yang ditemukan Karena Ali ingin mengetahui siapapun Loh Ini kan tak sampai sekolah saya Nanti Tidak soalnya disini tadi bersama saya Dikembalikan kaya Pak, pas datang orangnya gara Nanti aku takut kalau dimarahi Tidak sabar deh Saya kembalikan Bapak ibu Kalau membuatkan suatu Dan kita tahu Kira-kira sempat Kita harus membalikkan kepada beniknya Dia benar Dini pak satang Akhirnya Ali Mengantar timpet Dini pak satang sepuluhnya Sambil dia berlari-lari Sambil dia berlari-lari depan Tompetnya bapak ibu Aduh Ali merasa ketakutan Karena dompet yang dibawanya jatuh dan basah Ali tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah pasal sampai dulu lari-lari tapi ngapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum dari dalam rumah terdengar suara Pak Satang membuka kunci rumahnya ada apa nih bagi-bagi kesini Pak Satang saya mau mengembalikan dompet ini kelihatannya ini milik Bapak tapi saya tahu di dalamnya ada KTP Bapak loh iya benar itu dompet saya dimana kamu menemukannya jangan-jangan kamu yang nyuri karena Pak Satang yang dalam alih ketakutan tidak saya tidak mencuri ampun Pak saya tidak mencuri sungguh Pak Satang tetap marah karena memegang dompetnya dompetnya basah kenapa kenapa dompet ini bisa basah seperti ini maka dompetnya tadi jatuh di slogan saya tidak sengaja Pak benar saya tidak sengaja beneran jatuh di slogan Pak Misa kenapa maaf saya tadi terpreset sehingga jatuh alih menjawab dengan sungguh-sungguh kenyataan yang terjadi ketika alih sedang lari pang dompetnya jatuh oh kalau memang itu benar tidak apa-apa Pak Satang maafkan Pak Satang juga ucapkan terima kasih karena kamu sudah mengantar dompet bapak ke sini kamu memang hebat alih kamu benar-benar anak yang jujur mau mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya semoga teman-teman sekolah kamu juga seperti kamu jadi anak yang jujur dimana saya iya Pak terima kasih Pak kalau gitu kami mohon pamit ya Pak nanti ibu Alih mencari Alih saya tidak pamit ketika ke sini iya Alih hati-hati di jalan ya sekali lagi terima kasih sama saya Pak kalau gitu saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Alih akhirnya pulang dengan rasa gembira dengan rasa lega sudah mengembalikan dompet milik Pak Sata nah semuanya inti dari cerita ini adalah kita harus bersikap jujur dimana saja karena dengan kejujuran semua orang di sekitar kita akan sayang kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan sayang kepada kita sehingga kita akan mendapatkan banyak pahala dan akhirnya kita akan dimasukkan tempat yang mulia di siap Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Nah anak-anak semuanya sekian cerita dari saya semoga dapat bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih